Ini ya, sekali lagi kondisi Tanah Suci Mekah Al-Mekaromah ya Terbaru dari Mas Awi ya Ini di perhotelan Jamaah Jyoto Umroh Di kawasan Mispalah yang tampak lengang Biasanya padat banget disini tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Mas Awi ya Saat ini saya berada di Tanah Suci Mekah Al-Mekaromah Dan di video kali ini saya akan menuju ke Masjidil Haram ya Untuk melihat dan berbagi situasi terbaru yang saat ini Jamaah Umroh telah datang Dan Jamaah Haji telah meninggalkan Tanah Suci Mekah Al-Mekaromah Ini ya, saya berada di Kota Suci Mekah Al-Mekaromah Ini saya berada di perhotelan Jamaah Haji ataupun Jamaah Umroh ini Kawasan Mispalah Ini disana tuh perhotelan Jamaah Haji ya Disana, kesana itu Kalau deket sini, ini radiusnya dari Masjidil Haram deket Tinggal 300 meteran atau 200 meter Dan disini tuh biasanya perhotelan Jamaah Umroh ya Dan di pagi hari yang cerah dari Tanah Suci Mekah Al-Mekaromah ini Saya akan menuju ke Masjidil Haram ya Untuk berbagi situasi dan kondisi terbaru ya Ini di suasana pagi saat ini jalan-jalan jalanan di Tanah Suci Mekah Al-Mekaromah Agak sedikit lengang ya Tidak seperti biasanya Tidak seperti minggu-minggu yang lalu ya Masih padat, masih ramai Saat ini sudah mulai longgar ya Dan bentar lagi Ini Jamaah Umroh banyak lagi ya Untuk saat ini Jamaah Umroh Belum begitu banyak ya Masih sedikit ya Sehingga Kota Mekah Ini agak sedikit lengang ya Seperti ini kondisinya Kalau satu minggu yang lalu Atau dua minggu yang lalu Di kawasan ini Full ya Atau padat Jamaah Haji Yang melaksanakan Tawaf Ifadoh ataupun Tawaf Wadah Untuk saat ini Jamaah Haji telah sedikit sekali ya Jamaah Haji telah sedikit sekali Masih ada di Tawaf Wujimekah Tapi sedikit sekali Dan bentar lagi Secara keseluruhannya Jamaah Haji akan meninggalkan Kota Mekah Menuju Madinah Ataupun menuju ke tanah Dan saya akan menuju Ke Masjidil Haram ya Untuk melihat Situasi dan kondisi Khususnya ini jalur Dari perhotelan Jamaah Haji Atau Jamaah Umroh Di kawasan Misvalah Ini di kawasan Misvalah Menuju ke Masjidil Haram Kalau jalan kaki Ini jalurnya seperti ini ya Kemarin yang melaksanakan Haji Kemudian melaksanakan Tawaf Wadah Jalan kaki Pasti melewati kawasan ini ya Ini namanya kawasan Misvalah Ini di bawah jembatannya Di bawah jembatan ini Sudah dekat dengan Masjidil Haram ya Kalau dari sini Nah ini para Jamaah Umroh Jamaah Umroh Domestik ini ya Atau lokal sini aja ya Bisa ditandai Kalau Jamaah Umroh Domestik sini Mereka tidak menggunakan ID card ya Atau kartu nusuknya itu Tidak ada Dan kota Mekah saat ini Di hampir pertengahan 9 Juli ini Cuacanya masih panas ya Walaupun ini pagi hari Panas banget Sudah hampir 45 derajat Celcius ya Jadi kalau cuaca panas Memang kota Mekah ini Kurang begitu nyaman ya Contohnya jam saat ini Sekitar jam 9 Sudah panas banget Sudah panas banget Tapi kalau musim dingin Walaupun jam 12 siang Itu Kota Mekah itu masih dingin Sekali lagi ini ya Kondisi Kota Suci Mekah Mekah Romah Ini Sudah tampak lengang ya Ini seperti ini kondisinya Ini masawi secara khusus Ini Mengajak kalian semuanya ya Untuk Menelusuri Jalur Atau jalan menuju ke masjid Tidak Rom ini Dari Perhotelan jamaah haji Ataupun jamaah umroh Ini di kawasan Misfalah Kota Suci Mekahal Mekahromah Ini para tamu-tamu Allah Yang Melaksanakan umroh Di pagi hari ini ya Nah ini perhotelan-perhotelan Kalau kawasan ini Perhotelan-perhotelan jamaah umroh ya Kemarin Walaupun ini kawasan Misfalah Kemarin musim haji Tidak dijempati jamaah haji Reguler ya Bukan ya Bukan Maksudnya jamaah haji reguler Enggak-enggak disini ya Dari Indonesia khususnya Mungkin dari negara lain Iya Dari negara lain Kalau di Indonesia Agak jauh Dari Masjidil Haram Ini kondisinya Sekali lagi Tanah Suci Mekahal Mekahromah Terbaru dari Masjawi ya Di pagi hari ini Saya akan mengajak Kalian semuanya Untuk jalan-jalan ya Melihat-lihat Kota Suci Mekahal Mekahromah Seperti ini ya Jadi masih Sepi ya Masih Tampak begitu lengang Kenapa? Karena memang Jamaah haji Tinggal sedikit ya Tinggal sedikit ya Mungkin jumlahnya Tinggal ribuan ya Mungkin Tinggal ribuan Jamaah Banyak meninggalkan Kota Suci Mekah Menuju ke Tanah Air Atau menuju ke Madinah Al-Menawar Kondisinya Kita lanjutkan lagi Untuk menelusuri Jalanan di Kota Suci Mekah Di pagi hari yang indah Mencerahnya Kawasan perhotelan Ini Tiafad Ar-Rajah Hotel Ini namanya Syarak Ibrahim Khalil Ini Namanya Syarak Ibrahim Khalil Misfalah Di pagi hari Seperti ini Akon Gizinya Sambil menelusuri Jalan ini Menuju ke Masjid Ilharam Sambil berbagi Dan Mas Sawi Masih tetap Melayani Jamaah Umroh Rebun Jamaah Haji Yang Pesen oleh-oleh Kurma Coklat Kacang Dan lain-lain Nanti langsung kontak 08 222 722 4242 Sudah Sudah Dekat dengan Masjid Ilharam Dari sini Tinggal 100 meter Kalau paling lebih Seperti ini Di sini Sudah Dingin ya Karena Jalan raya ini Tertutup tingginya Bangunan hotel Sehingga Tidak panas Kalau sana Ini kondisi Tanah Suci Mekah Terbaru Dari Mas Sawi Dan Taksi-taksi Ini Sudah mulai Mondar-mandir Mencari penumpang Kemarin Bulan haji Mereka panen Tarifnya Dinaikkan Semaunya Dia Biasanya Rp20 Jadi Rp150 Sekarang Mereka Biasanya Rp20 Rp10 Rp10 Mereka Karena Tidak ada Penumpang Ini Hotel Almasah Badr M.R Grand Hotel Halo Bundo Apa kabar Bagus Ini Kita Menuju Ke Masjidil Haram Untuk Melihat Situasi Dan kondisi Terbaru Ini Halo Halo Bundo Rp10 Ini ada yang Sedekah air Satu truk Sedekahnya Sedekah air Satu truk Ini Mendekati Masjidil Haram Sudah tampak Mulai Padat ya Di sebelah Tanan Ada Jackpoint Khusus Untuk Mobil Jadi Yang Masuk Area Sekitar Masjidil Haram Memang Ada Sedikit Tetat Ini Hotel Emar Almanar Hotelnya Seperti Ini Gambaran Ini Ya Ini Khusus Jama Umroh Gambarannya Kalau Melaksanakan Umroh Hotelnya Di Mispala Seperti Ini Hotel Hotelnya Situasi Pagi Di Tanah Sisi Mekah Lungkar Omah Kita Akan Menuju Masjidil Haram Pertokohan Pertokohannya Pun Sekarang Sudah Tampak Sepi Sepi Juga Tapi Kemarin Mesim Haji Benar-benar Panen Semuanya Mulai Toko Taksi Hotel Semua Di Ketam Mekah Ini Semuanya Transportasi Catering Panen Termasuk Masawi Kualahan Melayani Orderan Oleh-oleh Mohon maaf Yang kemarin Pesenan oleh Masawi Kemudian Masawi Tidak Bisa Mengantarnya Karena Kemampuan Masawi Terbatas Mungkin Dalam sehari Kemampuannya Sekitar Maksimal 10 Hotel Hotel Dan Yang Order Bahkan Ratusan Dalam sehari Ratusan Hotel Mohon maaf Sekali lagi Yang kemarin Pesenan oleh Masawi Masawi Tidak Melayaninya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan Sekarang Sudah Normal Lagi Masawi Mengantar Kembali Contohnya Seperti Ini Masawi Sambil Mengantar Oleh-oleh Juga Ini Kurma Khusususnya Ini Petugas Masjidil Harum Wondisi Tanah Suci Mekah Al-Mekah Romah Walaupun Ganggang Kecil Ini Juga Rame Kalau Ini Sepertinya Jamaah Haji Yang Checkout Ini Jamaah Haji Dari India Kalau Tidak India Bangladesh Ini Yang Sedang Persiapan Checkout Jamaah Haji Ini Gairah Misfalah Mekah Ini Dekat Dengan Masjidil Haram Hari ini Seperti ini Kondisinya Ini Kalau Kedalam Ini Semakin Kesana Ini Perkampungan Padat Kondisi Tanah Suci Mekah Nukarmah Ini Kita Akan Menuju Masjidil Haram Ini Yang Jualan Kartu Internet Ini Sebaiknya Kalau Kita Umroh Di Musim Panas Seperti Ini Kita Bawa Payong Seperti Itu Lebih Aman Untuk Melindungi Kita Dari Sengatan Matahari Yang Ekstrim Suhu Di Mekah Panas Saat Ini 45 Sampai 50 S Kalau Di Siang Hari Hampir Mencapai 50 Karena Ini Bulan Juli Ini Masuk Puncaknya Musim Panas Ini Kondisinya Menekati Masjid Di Perhotelan Jama Haji Kawas Jama Umroh Kawasan Nisbalah Itu tadi Askari Naik sepeda Motor Jadi Kota Mekah Saat ini Sudah Banyak Orang Yang Menggunakan Motor Yang Pertama Memang Harga Bensin Sudah Mulai Mahal Kemudian Yang Kedua Kota Mekah Khususnya Sekitar Masjidil Haram Banyak Kemacetan Banyak Ditutup Dan Sepedah Motor Salah Satu Transportasi Alternatif Tapi Kendalanya Sepedah Motor Adalah Di Kota Mekah Kurang Nyaman Karena Panas Kalau Mobil Ada AC Sepedah Motor Panas Terbuka Sekali lagi Kondisi Tanah Suci Mekah Terbaru Dari Mas Aw Ini Di Perhotelan Jamaah Di Kawasan Misbalah Yang Tampak Lengang Biasanya Padat Banget Disini Jadi Kota Suci Mekah Padatnya Luar Biasa Itu Ada Dua Bulan Bulan Dulhijah Atau Bulan Haji Dan Bulan Ramadan Atau Puasa Ramadan Ini Padatnya Luar Biasa Kota Makkah Kalau Di Lain-lain Bulan Itu Normal Tapi Jamaah Umrah Nanti Mulai Padat Kembali Ketika Mendekati Musim Dingin Bulan 10 11 12 12 13 14 Itu Jamaah Umrah Benar-benar Full Karena Planning Perencanaan Para Calon-calon Tamu Allah Itu Biasanya Pengen Umrah Di Sekitaran Musim Dingin Ini Saya Sudah Dekat Dengan Masjid Haram Kota Suci Mukah Ini Kota Suci Mukah Al-Mukah Rumah Disini Kita Di Belakangnya Seperti Seperti Ini Kenapa Ini Allah Allah Akbar Disini Juga Banyak Merpati Merpati Ya Masya Allah Ini Dikasih makan Humus Kacang Araf Makan Ini Tepatnya Di Belakang Kita Sudah Dekat Masjid Haram Ini Banyak Yang Bersedekah Air Bersedekah Air Jadi Jama Umroh Belum Banyak Jama Haji Telah Banyak Meninggalkan Tanah Suci Mekah Al-Mukah Romah Sehingga Masjid Lahrom Saat Ini Agak Sedikit Longgar Jadi Sangat Nyaman Untuk Melaksanakan Umroh Tawaf Sainya Nyaman Akan Tepawi Kendalanya Memang Saat Ini Kota Mekah Sendiri Termasuk Dalam Puncaknya Musim Panas Kita Aktivitas Di Luar Seperti Ini Kita Kurang Nyaman Ya Kalau Terlalu Lama Aktivitas Di Luar Juga Berbahaya Kita Kalau Tidak Membawa Payung Tidak Membawa Air Yang Cukup Ini Sangat Berbahaya Sekali Lagi Ini Kondisinya Tanah Suci Mekah Mekah Terbaru Dari Masjawi Berada Di Perhotelan Jama Haji Dan Umroh Di Kawasan Misvalah Kota Suci Mekah Mekah Oke Dan Sekian Tanya Kali Ini Mudah Mudah Bisa Berikan Manfaat Para Pemesah Semuanya Tetap Dukung Channel Dengan Cara Like Subscribe Dan Comment Yang Selalu Mengabarkan Kabar Haji Kabar Mekah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Melaporkan Dari Tanah Suci Mekah Hal Mekah Mekah